Hai kalau udah daripada saya triak-triak mending aku tiupin gini kan budek-budek lah kuping 1 menit bentar-bentar biar kelar dulu banget ya kan satu menit cukup ya cepetan ya kuranglah satu menit jadi gini temen-temen ya ini kan perkaranya sudah jelas disini orang Yahudi dan nasrani ini adalah orang-orang kafir yang mana orang-orang kafir ini termasuk orang-orang yang fasik menjadi penembusmu mu ini siapa temen-temen mu ini adalah orang-orang muslim kepada setiap orang-orang muslim kan gitu mu orang-orang yang menyerahkan diri kepada berserah diri kepada Allah yang menyembah Allah yang percaya kepada nabi-nabi Allah kan gitu udah jelas ya ini adalah ajaran Tuhan oke ini ajaran Tuhan ya kita cek sekarang kita main komparasi di Amsal juga yang notabene ini Salomo ya kalau di tempat kita namanya Nabi Sulaiman kita cek di Alkitab Sabda ini berjanjian lama ya enggak enggak ada perjanjian baru kayak gini kayak suara ku ada gak Bang Arli kenceng gak Bang Arli ya ada potennya diputar lagi coba nonaktif lagi dulu oh iya iya sorry 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 karena aku udah bilang satu menit gak cukup iyalah jadulah bagi jangan ke Amsal Ardi jangan ke Amsal aduh kenapa kalian nggak bisa mandi jadulahedge jadulah jadulah wijinya kita harus dulu saya udah jelasin Alkitab gimana hadis ke Alkitab gimana sih nggak bisa ngomongkan nggak bisa ngomongkan ya makanya diim dulu ya hadis ke Alkitab hadis ke Alkitab saya tadi udah jelaskan ini saya sudah menjelaskan ini sebelum saya beranjak ke Alkitab saya sudah menjelaskan ini ya saya sudah menjelaskan ini orang Yahudi dan orang masyarakat ini orang-orang kafir orang-orang fasik menjadi penebus siapa menjadi penebus orang-orang muslim gitu inilah penebus muda risiksa pindraka pantas ke Allah demikian pantas karena Allah adalah Tuhan dan Allah menetapkan orang-orang fasik menjadi penebus orang-orang muslim orang-orang yang menyembah Allah dan Rasulnya orang-orang menyembah Allah dan orang-orang yang beriman kepada Rasulnya kan gitu nah pantas gitu ini ajaran Tuhan itu loh jadi sama ini saya sudah selesaikan sudah saya selesai ini selesai sudah nggak ada yang dipolemikan kan nggak ada tadi framing bilang nggak ada yang dipolemikan ya udah selesai kan artinya saya lebih bisa menjawab ini daripada kamu kamu kan cuma bertanya bisanya nggak bisa menjawabkan gitu kan maka saya menjawab di sini gitu loh dah sudah saya jawab seklus ini selesai saya ingin lari ke Amsal sekarang karena sudah selesai nah sama dengan halnya di Amsal orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar tuh orang fasik orang fasik seperti framing delano ya kan yang fasik-fasik yang kafir-kafir nih ya kan yang botol-botol itu nah ini dipakai sebagai tebusan untuk orang-orang benar ya kan ini ajaran Tuhan gitu loh ini ada di perjanjian lama ya kan tapi nggak ada di kitabmu bukan menjelaskan Alkitab tadi kan udah saya jawab kan sudah selesai tadi kan jadi sama gitu loh jadi di sini ini juga berkata demikian di hadis juga berkata demikian jadi sama yang bukan ajaran Tuhan itu yang ada di perjanjian baru itu bukan ajaran Tuhan itu ini masih berjanjian lama sebagian masih ada tercoreh tercoreh bahwasannya ini ajaran Tuhan masih ada sebagian gitu loh jadi faktanya adalah ketika si framing mempolemikkan ini mempolemikkan hadis ini maka secara secara langsung dia sedang menampar pipinya sendiri gitu loh karena apa karena data menyebutkan di Bible-nya sendiri yang dicuri ya kan di Bible-nya sendiri yang dicuri dari perjanjian lama itu kan itu ada gitu loh jadi udah selesai jadi tadi udah saya jawab atau juga framing tadi udah bilang yang menjawab lebih lebih paham daripada yang bertanya kan gitu Hai ini saya sudah jawab dan saya lari ke sini karena apa karena saya sudah jawab Hai sekarang kecuali kalau saya belum jawab kecuali kalau saya belum jawab saya lari ke sini nah ini baru permasalah tapi permasalahannya di sini saya sudah jawab di sini urusan Anda menerima atau tidak jawaban saya itu bukan urusan saya gitu loh itu urusan Anda yang penting sudah jawab Kang itu udah udah jawab tadi panjang kali lebar sekarang saya juga sudah jawab nah sekarang gantian kita yang bertanya kepada Anda siapkah ditanya orang Kristen silahkan siapkah ditanya orang Kristen ini apa namanya aku Bang Wan Abi suaranya anda kecil yang kecil banget suaranya kalau gini gede ya Enggak tadi bilang kata-kata Delano apa aku saya nggak bener deh nggak bener ya jadi jadi diskusi itu harus pakai komparasi ya temen-temen ya kalau diskusi nggak pakai komparasi ya ya kalau nggak bisa komparasi ya terserah tapi saya bisa komparasi di sini jadi saya pasti komparasi kan gitu loh ya saya pasti komparasi kan gitu loh sekarang saya sudah jawab pertanyaannya bang izin turun ya nanti masuk lagi ya enggak masih jalan ini muslim pakai semuanya tiba-tiba lagi tunggu saya tunggu saya lagi motor Kristen Kristen Oh iya 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 sekarang saya sudah jawab sekarang saya gantian bertanya framing kamu sekarang saya gantian bertanya saya sudah selesai menjawab diam dulu kamu Erdian saya kok diam tadi aku sudah jawab diam dulu belum kamu jawab itu masih polis udah bagi saya masih polis kalau iya kalau masih polis itu usaha anda nggak apa-apa kamu bertanggung jawab menjawabnya nah udah udah selesai kok udah saya jawab saya close ini jelaskan sama saya apa arti penebus udah udah selesai udah selesai udah selesai udah selesai belum ada urayan penebus belum ada kenapa kata penebus belum ada kamu kaji disitu udah selesai belum masih polemik udah selesai karena penebus itu laki-laki udah dijelasin percaya penebus loh gini-gini tadi saya sudah selesai kalau untuk menghapus dosa ya dengan framingnya kalau untuk menghapus dosa itu bisa dengan cara kalau di muslim ya sakit itu bisa menghapus dosa sama dengan ajarannya perjanjian lama orang-orang Yahudi itu sakit bisa menebus dosa bisa sakit menebus dosa kemudian ada batu di tengah jalan kita inggirkan kita itu juga bisa menebus dosa kena duri setitik saja kulit kita kena duri dan terasa sakit itu juga bisa menjadikan penebus dosa bagi kita Oke kalau begitu artikan penebus dosa yang dimaksudkan di hari kiamat orang Nasrani sama orang Yahudi menghapus dosa tetapi atas izin Allah itu bedanya gitu lah menebus menebus sering bukan menghapus menebus Iya apa pengertian menebus disitu menghapus dosa iya nggak ada nggak ada menebus itu Pak itu menebus tadi apa baca ulang baca ulang baca ulang menebus di hari kiamat adalah orang Nasrani dan orang Yahudi Iya kenapa 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 ada apa-apa yang dimaksud dengan ketika menghapus-menghapus dosa menghapus dosa iya menghapus menghapus baca ulang baca ulang baca ulang baca iya menghapus iya penebus itu menghapus dosa berarti iya penebus itu menghapus dosa berarti iya penebus dalam hanya bisa dihapuskan kok hanya bisa siapa yang bilang hanya siapa yang hanya bisa coba tunjukkan tunjukkan disini tulisan hanya bisa mana inilah inilah satu-satunya penebus mu dari siksa api terdekat ada gak satu-satunya itu disebut menebus enggak mana ada satu-satunya disini tunjukkan disitu kata menghapus dosa ini ini loh ini loh satu-satunya ada nggak satu-satunya kan tadi hanya satu-satunya framing-framing tadi kan bilang bahwasannya aduh framing ini ngomong terus loh enggak mau gantian loh framing ini Oke silahkan framing tadi kan bilang ya kan Oh berarti hanya bisa dihapus hanya bisa dihapus hanya apa sih hanya itu tunggu ya hanya adalah hanya itu cuma-cuma tidak lain dari cuma berarti cuman itu doang di sini ada nggak kata-kata hanya kata-kata cuma kan ada erdian kata-kata makan sendiri dia kasihan dia saya bilang banyak sekali cara-cara muslim itu dosanya dihapus banyak sekali tidak ada kata menghapus saya bilang saya polemikan bahwa di dalam kalimat itu tidak ada menghapus saya polemikan itu ya tidak ada kata menghapus yang ada yang ada disebut menebus Iya sama aja itu yang dimaksud nggak sama ya udah kalau nggak sama ya udah nggak apa-apa ini aja loh itu kalau menurutnya framing nggak sama ya udah gua kali ini untuk kaji Iya jika udah gini aja frame-framing tunggu dulu jangan goyang kamu ketika ya udah kita ikuti aja kalau kalau nggak sama ya udah nggak apa-apa ikuti dua premis ini untuk kita kaji satu Oke saya setuju kalau kamu bilang itu adalah menebut dong enggak usah setuju juga nggak apa-apa saya kan nggak maksa saya mau mengikuti logika kamu sampai mau mengikuti ya udah silakan ya silakan aku mampu nggak membahas Al-Quranmu atau hadismu itu doang yang saya minta ini sudah saya jawab disini kamu udah kelabakan polemik lho kelabakan apa mana ada saya kelabakan sejak kapan saya di dalam kalimat itu disebutkan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani adalah penebusmu nah nah tadi saya tanya sama kamu artikan penebus disitu ya apa yang kamu pahami tentang menebus menebus sama dengan menghapus sama dengan menghapus supaya lebih detail coba tuh ya itu itu sama sama dengan menebus di Google sama dengan menghapus dosa sama aja kamu itu coba lihat apa itu menebus membayar membayar sama dengan menebus sama aja membayar Oke membayar sama aja kenapa membayar harus dengan uang gitu berarti dulu membayar menggantikan kan gitu ya Nah sekarang kalau orang Yahudi dan orang Nasrani yang akan nanti menggantikan kamu di ah di hari kiamat di hari kiamat loh ya nggak disebut di neraka disitu nggak disebut di sorga di hari kiamat artinya di pengadilan nanti bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani adalah penggantimu sekarang penggantinya penggantinya apanya itu penggantinya apanya gimana Iya kan pengganti kata kamu tadi Iya pengganti apa untuk apa yang menggantikan menggantikan kalau orang muslim yang berdosa masuk neraka digantikan sama orang-orang Yahudi dan orang Nasrani nggak ada disebut neraka nggak ada disitu gimana sih ada disitu di seluruh peneraka ini kan tuh ini loh neraka penebusmu dari siksa api neraka ini loh gimana coba baca ke mana disini ketampol dia inilah penebusmu dari api neraka nih loh oke eh kena dia udah 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 kena ini disini siksa api neraka udah kena udah ya malu ya enggak udah udah kena ini api neraka ini kan katanya tadi ada enggak ada enggak ada neraka enggak ada neraka nah ini ada ini masih polemik ini masih polemik ini masih polemik ini udah udah gantian kita tanya udah udah stop 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 dulu stop dulu stop dulu stop dulu sekarang aku tanya sekarang aku tanya sekarang aku tanya gantian udah 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 sekarang aku tanya eh Amsal 218 sekarang udah 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 Sudah-sudah sekarang aku tanya ya Amsal 2118 Aku mau tanya nih Orang fasik dipakai sebagai Tebusan bagi orang benar Dan pengkhianat sebagai Ganti orang jujur Tolong gimana jelaskan ini Pertanyaannya baru dijawab Dari sini dulu Dari sini loh Udah jelas itu Orang fasik ini orang yang gimana Kalau pengkhianat Orang fasik ini loh Dengar dulu sama itu Kok kesini gimana Ini dulu Gak ada tulisan pengkhianat Pak Reming Ketampol dia Ketampol dia Aku mau tanya Fasik ini apa Pengkhianat dan orang benar Disidang Fasik ini apa Dengarkan Pertanyaan saya belum kelar Kok udah dengar-dengar Gimana sih Ini pertanyaan saya belum kelar Freming Iya Kok iya Yang dibawa tetap layar Iya gimana Sama pengkhianat sama Sama pengkhianat sama Sama-sama apa Sama-sama jahat Sama-sama jahat Sama-sama jahat Coba mana datanya Mana datanya Mana datanya Open camp Open camp Open camp Pengkhianat itu baik Open camp Gak logikannya dulu Open camp Tunjukkan datanya open camp Pengkhianat itu baik Gak mau open camp Gak mau open camp Harus ada datanya Data-data Kayak saya tadi loh Adalah Iya open camp Setia dan Open camp Open camp Open camp Gantian 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 Jadi kalau pengkhianat sama Orang benar On camp On camp Ya datanya mana Orang pengkhianat sama Orang Aku gak tanya Aku gak butuh penjelasan Aku butuh datamu Iya itu datamu Mana data Mana data Tunjukkan open camp Pengkhianat Iya open camp Kau sekarang open camp Preming Open camp Sekarang kau Pengkhianat sama Kau kan 8000 Pengikutnya Nah sekarang open camp Pengkhianat sama Orang benar Open camp Kau bisa open camp Gak Pengkhianat sama Orang Aduh kemana-mana Orang Bisa diskusi gak Framing Kalau gak bisa diskusi Gimana Turun aja ya Orang benar Turun aja ya Pengkhianat sama Orang Malu-maluin aja Framing Datanya mana Datanya Data yang menyebutkan Fasik sama dengan Pengkhianat ini Mana Data Saya butuh data 22 kan disitu Pengkhianat Saya butuh data Saya butuh data Kayak saya gini loh Ah ini datanya Anik Kayak saya gini loh Mana datamu Pengkhianat Orang benar ada Datamu mana Data Itu kamu udah baca Disitu Data Data Datamu Bukan dataku Ini kan dataku Ini kan dataku Sekarang datamu mana Datamu mana Pengkhianat Datamu mana Ditunjukkan Datanya Baru Dijelaskan Orang Pengkhianat Ya datanya Mana Iya datanya Mana Bukan Di pengadilan Maka Orang Pas Dimitos Kalau Ngomong Terus Dijelaskan 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 Nah ini Kamu Nggak Adi Masa Dijelaskan Di bawah Islamnya Yang salah Orang 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 Yahudi Nasrani Yang Dihukum Ini orang Ketawa Mulu Ini orang Saya itu Tanya data Framing Kalau diskusi Itu biar Nggak Banyak Apa Namanya Biar Nggak Banyak Eh Turun Dia Akan Kabur Kan Diturunin Apa Nggak Enggak Kan Kabur Ya Kabur Sendiri Ya Iya Data Ya Udah Lanjut Teman Pak Dosen Begitu Atau Burdia Tidak Dapat Ilmunya Dari Dia Cuman Dapat Congor Ada Pak Ketum Di bawah Nain Namanya Juga Ini Oh Iya Tadi Tidak Undang Sat Alif Mana Nain Aku Nggak Bisa Nain Aku Nggak Bisa Ngemit Ya Aku Sudah Maaf 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 Teman Teman Saya Mau Turun Dulu Masih Bang Tiada Tuhan Selain Allah Bahwa Yesus Untusan Allah Muhammad Juga Untusan Allah Terlambat 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 Dua sesi Abangku Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tanda Hoss Katanya Hoss Emang Nggak Pake Mode Samaran Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Sat Alif Jangan Ketularan Preming Pak Ustad Alif Gak ada Tanda iya tadi enggak ada tangga enggak nongol iya aku baru selesai menyelesaikan tugas seorang suami Oh apa itu jahit baju tadi ada ini ada Chris Evan dari seru tadi kita Bang Dito tadi sebelum ada Bang Ardian saya Bang Bang Dito ya tadi sama aku dulu pertama sama aja Bang Wan karena enggak pernah nampilin data dan udah ada datanya cuman kemarin itu aku bilang beristunjukin dimana baru keluarin itu karena baru dicari di Google kan itu juga beda jadi framingnya dikonsep Islam tuh ada namanya konsep penebusan dosa seperti orang Kristen Ustadz Alif bilang dia berdasarkan hadis sohi muslim 4 berapa tadi Bang Dito 46 Hai 4969 49-49 yang ngambil dari situ ya penebusan dosa ya tinggal seperti apa konsepnya dosa memang bisa ditebus dengan cara istighfar juga enggak bisa ditebus itu bukan dengan darah kita lupakan orang tidak bersalah iya deh suaraku kedengeran jelas nggak ini ada ada gua sederhana Oh iya pertama kan Iya pertama kan Yesus terus bersuju temanya aku sama Pak Chris di lariin ke itu ke hadis itu di framing gitu yang ada nggak ada konsep Islam itu menebuskan dosa darah manusia enggak ada sebelah kamu ngacau kamu saya bilang itu fremen nggak ada tertulis dosanya umat-umat dosanya orang-orang Islam bertawabat ya kan Hai menembus dosa saya menembus dosa gitu bertawabat caranya ya seolah minta Allah bertawabat Astagfirullahaladzim malam sholat ya kan gitu set lanjut ya iya kalau di Islam kalau mau pakai istilah kata tembusan ya ya itu kayak tadi di Hai hihihi dengan cara berpulsa bahasa hari mau alat diri kepada bersedekah yaitu set buku Hai harimu alat internasional 25 Desember hari apa bang itu Halo Bang mau alat internasional selamat malam Oh iya cek cek suaraku udah kembali lagi kembali nggak ini asalnya lumayanlah Waalaikumsalam warahmatullah ya silahkan mengandung tiga menit ada yang sama ya gue ganteng wajah dengan ku hahaha hahaha enggak ini pakai pakai mic kayak gini maksudnya suaranya jelas enggak mau sekalian pengumuman lumayan saudara aku ya lumayan Ustadz silahkan ya mengin orang tuh cukup keras gitu loh saya udah teriak-teriak ini masih lumayan hahaha hahaha iya lanjut aja Ustadz Ya Allah ya baik terima kasih buat saudara-saudara aku semuanya yang mungkin gini ya apa namanya Insyaallah kita akan mengadakan kajian internal bersama Ustadz Wafi dan jajaran api pusat lainnya yang akan diselenggarakan tanggal 12 Desember hari Selasa mulai Bakda Asar sampai selesai kurang lebih sampai jam 10 malam di Masjid Pondok Indah Jakarta Selatan dan acara itu gratis ya tidak dipungut biaya apapun bagi yang mau hadir silahkan kajian internal memperdalam kekuatan iman kita dan bagaimana caranya kita membentengi akidah dari serangan luar gitu ada proteknya juga kan memproteksi iman kita nah itu akan diselenggarakan nanti tanggal 12 namun bagi yang yang ingin beri tanggal 12 bagi yang ingin berinfak ya silahkan berinfak ke rekening Yayasan Apologi Islam Indonesia gitu ya kita umumkan aja yang mau hadir silahkan insya Allah nanti kita semua juga pada hadir Oke itu aja nah nih yang dibawa mungkin ingin tahu nomor rekeningnya di dimana usaha terterahnya Hai yang dibawa kita mungkin dimana teren Oh ya mungkin yang belum gabung api ya kan siapa tahu dia mau sedekah ketik aja ya nggak ini infak sodangnya itu kan tapi tapi acaranya tetap istimewa tetap di tempat yang layak bahkan konsumsi juga layak tetap dapat makan kopi break dan sebagainya ya dan itu memang kita niatkan untuk sahabat apa namanya kajian ya kalau masalah rekening saya ketik aja Oh iya Oke ya naik aja hotel mau naik nggak apa-apa naik aja enggak minta permintaan banggan tiba-tiba naikin jadi kebaparan dikitnya mau sampai ke Ustadz nggak papa Bang Bang adek kalau mau disampaikan nggak papa tiga menit kalau nanti nggak itu lama yang lain gitu loh udah saya Assalamualaikum bagi sudah saya ketik nomor rekeningnya itu saya singkat masih Yesan Apologi Islam Indonesia ya Iya oke kalau acaranya free itu bagi yang ingin berinfakit tanggal 12 nanti setelah datang dong Insya Allah Oh ya ada ongkos nggak kasih dong 100 itu ada live-nya juga enggak ada nanti live streamingnya ada karena posisi kita kan jauh ini aku jauh nih aku di ujung nih Ustadz Aceh ujung dunia atau ujung apa ya ujung Indonesia yang pertama yang pertama ya yang pertama mana ada ujung yang pertama lah Oh baru ujung Indonesia Iya yang pertama lah kanis mah Ali Ustadz Ali Aceh Bang Darman Aceh acaranya di Masjid Pondok Indah Jakarta ya ke Jaksel ya sedangku jauh ya Ustadz dekat coba aja buka HP berapa sih jaraknya enggak sejauh jari itu HP gue ketebalan tau Ustadz jauhnya 15 meter masih tetap dekat tanggal 12 hari Selasa hmm 12 Bang Tung Bang Auto 12 ini orang-orang abang ini dekatan nih satu daerah juga nih jauh-jauh ini nggak ada yang dekat kita ini jauh-jauh di mata dekat di hati ya enggak juga sih jauh-jauh di mata dekat hati-hati ya 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 hilang koreknya nanti ya Iya suka pinjam 100 sosnya oke lanjut Assalamualaikum Bang Ardi Masya Allah kemana aja kok baru naik ini Alhamdulillah sehat-sehat udah pulang Alhamdulillah setelah pulang Alhamdulillah maaf ya Hai teman-teman ini salutnya Ustadz cuman bisa doain Iya setelif maturnuni soalnya kalau transperan segitu enggak seberapa lah tapi mohon diterima bisa aja setelah pulang aku baru denger ini 100 ya di transfernya banget nih ada lanjut lanjut-lanjutnya ada teman Kristen ya rendangan bang Nelson kenapa sinyalnya gitu ya Hai istilah perutai ini nih ini nih Bang naikin bang you are so ugly kalau nggak ada yang mau dibicarakan lagi ada mulanya gabung gabung api dong gabung api klik www.or.aplogitislamindonesia.org gitu dari mana tuang ada di bionya Ustadz Alip tuh ada yang ada di bionya ya di bionya lalu ya nambah ilmu Hah lalu ya website website itu Google bisa itu mohon maaf mau nanya Ustadz Alip itu yang acara di penuh indah cek eh iya acara di penuh indah nah itu tinggal datang aja tuh gimana tuh apa perlu ngisi forum atau gimana ya registrasi sih nanti dateng buat nanti registrasi ulang juga ada di sana nih kita masih meeting nih lagi dibahas kebetulan saya kan enggak terlalu jauh nih kalau dari penuh indah kalau pas ini masih di jumlah gigi ting mengenai di rondon acara dan sebagainya Insyaallah kita persiapkan dengan matang ya dengan matang nantikan ada penerima tamu dan sebagainya gitu ya aku bagian ngabisin aja ya Ustadz iya kalau mau datang soalnya kan kita kalau pada makan kan nggak habis nah ada timnya habisin Alhamdulillah hahaha ya Bang Bang Apro iya lanjut Bang Apo iya saya sih ya pengen-pengen silaturahim sama kawan-kawan apologet Islam ini aja jadi sekalian kenal kenalan terus mungkin saya sih nggak bisa dateng sore ya mungkin paling habis pada maghrib atau itu baru bisa hadir soalnya ada ya namanya kita orang lapangan harus di jalan terus bisanya sore paling makanya saya tanya dulu tadi harus ada reservasi atau enggak gitu Bang eh lapang saat lapangan sama jalan emang sama susah kalau ngomong sama polo get salah ngomong dikit diserah orang lapangan harus di jalan terus gimana dong orang lapangan kan ya di di lapangan lah main bola gitu ya itu perlu reservasi atau gimana atau harus ngesip apa dokter isi eh betul isi karena nanti dapat doorpress ya doorpress nya itu tentunya bukan Oh iya mau tuh selesai kalau murah jadi kan nanti ada kajian materi-materinya kan daging semua tadi itu materi dua hari kita padetin dibikin satu hari tadinya kan mau dibuat dua hari tapi kita coba ringkaskan waktunya se-epesin mungkin dibikin satu hari makanya caranya dari jam dari asar sampai maaf kisaran jam 10 jam 11 nanti semua kebagian maksudnya merko oleh-olehnya gitu berupa materi apa yang akan didapat yang disampaikan nah makanya isi data nanti yah emailnya itu sebenernya pendaftaran itu ada ke akun DPW api jabotabek ya selesai cek dulu registrasinya gimana Bang 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 masih di jam itu iya tapi tinggal mereka lagi finishing jadi cukup mereka internal Oke ada gurunda di situ banget nggak ada nggak ada ini ada pendetanya enak pendeta kita ngobrol Hai indangan Bang Dito dari belakang Tidak ada tempon Ahmad ya Oh santai aja enggak tahu kenapa kenapa aku kan keren ngomong begitu enggak ngomong bukan enggak ya jangan-jangan hai 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 ya lanjut aku aku tiba-tiba kenapa aku aku yang tadi itu tiba-tiba error Oh ada repot kali mungkin nah pemerintahnya nggak jadi naik Hai pada trauma kayaknya kemarin ada yang bahasa tahrim ayat 8 di room siapa bang Oten di remote sesi nggak apa nggak masuk ke cuma yang lewat di FVP kan saya dengerin aja mereka nih sebahasa tahrim ayat 8 jika apa pokoknya intinya mereka tuh menekankan bahwa kalau taubat itu belum tentu diterima almasnya belum tentu mendapat ampunan karena kan udah di ayat itu kan mudah-mudahan Allah mengampuni menghapus kesalahanmu itu karena kata-kata mudah-mudahan itu mereka tekan kami aja iya nah dimudah-mudahannya itu itu ya biasaan mereka lah begitu ngomong pentir makna segala macem Oh ya sederhana sebenarnya kayak gitu mah nggak ada masalah bahwa dikatakan mudah-mudahan Allah mengampuni kamu karena yang namanya mengampuni itu hak pregratif Allah kita nggak boleh Jumawa tapi di ayat lain dikatakan eh apa namanya eh ketika tubuh Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya gitu Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya gitu ketika seorang bertalbat dengan sungguh-sungguh Allah pasti ampuni dosanya Oh iya terima kasih tarasinya mereka tuh gini jadinya Bang dia pertama nekankan atarim itu ayat dari Allah kan itu ya itu terus ini firman dari Tuhan kan oke terus dia kok berkata begini Nah itu itu mereka memframingnya seperti itu nah sebentar-sebentar Bang Afro izin ya Bang Christian pre naik-naik aja sini nggak usah itulah kayak ada debat termosi baru aja naik-naik aja sini silahkan lajit pavok Oke jadi mereka narasinya seperti itu menjebak mengatakan bahwa ini firman Allah kok dia berkata seperti itu ya kalau kita yang muslim sih enggak ada masalah ya nggak udah biasa-biasa aja cuma mereka akan memframing itu seperti itu memelintirkan maknanya seperti itu kebiasaan mereka ini oke selamat malam semuanya malam bang kenabel dari Kristen ya Bang izin oke tapi saya mau menyampaikan Hai Kristen Prince bukan sikap seorang Kristen seperti itu ya cacemen cacih nah menghina tolonglah Oh bagus betul itu saya juga baru perantem ini sama orang-orang Kristen yang suka menghujat ini berkiri saya dulu saya periksa dulu baru ke agama lain Oke hehehe bagi saya Kristen kalau kamu boleh lempar batu lempar dengan pisang Oh gitu ya ajarannya bener-bener gitu ya Bang ya Oh jadi kami harus menyampaikan itu iya betul-betul-betul Oh alaikum selamat malam iya cacemen cacih iya enak-enak enggak boleh ya enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak kalau ada mengaku Kristen mencacip itu berarti bukan Kristen itu Oh gitu tuh ada ayatnya banget kamu yang mengatakan bodoh kepada saudaramu nah itu kan seperti itu kan salah satunya berdasarkan berdosa ya Bang enabel ya kalau itu ya berdosa yang enggak boleh ya ya tidak berdosa jadi kalau saya mengaku Kristen terus saya membalas perbuatan orang ngapain saya mengaku Kristen kan gitu artinya saya menderita bersama Yesus itu saja ada yang berani menyakitkan Oke oke sebentar Bang orang kenapa aku izin dari Kristen apa Bang saya kristal protestor Oke oke lanjut silahkan lanjut ya Hai ya Bang Jamin kenapa bertanya saya mau bertanya ini sama saudara-saudara aku yang muslim gitu Oh boleh Bang boleh Bang silahkan Bang Oke kebetulan penonton kita banyak saya hanya datang dari orang yang objektif jadi saya anggap ya dua ampah enam delapan di sini semuanya surplus akan otak tapi bagaimana dengan para penonton kita termasuk saudara saya tadi Christian Prince menjadi korban dari eh atas sedikit penyampaian informasi sehingga tanggung dan banyak yang tersesat eh atas dari banyaknya orang-orang yang tiba-tiba menjadi debator agama tiba-tiba menjadi ahli tafsir seperti kawan saya baru pulang dari kedua pulang naik kekoman terus apli tafsir gitu ini iya lucu menurut saya lecet akan jadi kalau orang-orang Kristen baca kitab-kitab suci dari orang Islam lucu ya Bang ya harusnya lucu betul ya ini apa enggak ketawa ya saya Kristen terus saya mualap ke Islam tiba-tiba saya tiba-tiba saya menjadi penceraman Islam dan menjalankan Kristen kenapa enggak lucu menurut abang lucu kan Hai Oke apa yang mau ditanya dengan kita Bang mungkin iya yang saya mau tanyakan bagaimana pengimplementasian dari saudara-saudara saya tentang beragama itu itu saja silahkan monggo eh kakak pertama beragama 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 di dalam Islam ya Islam itu diajarkan hidun nafes menjaga diri menjaga pribadi bagaimana pribadi ini bersikap dan berinteraksi dengan sesama gitu menggunakan tutur kata yang baik terus juga bagaimana berinteraksi dengan tetangga bagaimana bernegara bagaimana berdampingan dengan orang beda agama yaitu di Islam diatur suruh menjaga sikap bahkan di banyak hadis menjelaskan bahwa layu minu ahadukum layu minu disitu maksudnya tidak sempurna imannya bagi siapa orang yang tidak memuliakan tetangganya atau di redaksi lain mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir maka bagi dia harus memuliakan tetangganya tetangga itu tidak menyebut seiman atau tidak seiman artinya saling menghargai nah ketika dalam konteksnya dialog dan diskusi maka kita juga ada panduannya kan gitu Al-Quran menerangkan jangan kau hina sesembahan mereka karena apa karena dia akan menghina Tuhanmu atau sesembahanmu tanpa ilmu maka silakan bermujadalah silakan berdebat dengan cara terbaik gitu nah itu panduannya di dalam Al-Quran ya ayo kita berdiskusi ayo kita mengedukasi karena niatnya kita ngobrol seperti ini bukan hanya mengisi waktu nunggu mati bukan tetapi bagaimana kita ini menambah ilmu pengetahuan untuk bekal kematian nanti agar kita tidak salah jalan aduh sorry eh begitu Bang sambil lanjut bentar aku pingin minum lanjut dulu ya silahkan iya aku sampai lubang mosi Islam Kristen bang mosi selamat malam hai kodisiwa Assalamualaikum kodisiwa Hai walaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam terima kasih host Terima kasih Paus dan Alif siap Waalaikumsalam warahmatullah Oke lanjut boleh tanya posternya saya Hai Oke Oh jadi bentar bang mosi bentar biar yang itu kelar dulu Bang itunya Bang nabal silakan Bang nabal Waalaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam Oke jadi kebetulan saudara-saudara aku saya orangnya dengan latar belakang dari disiplin saya orang yang suka dengan kajian ilmu pengetahuan dan dan bernalar gitu sains jadi Alkitab Al-Quran itu sendiri sudah mengarahkan atau memerintahkan manusia itu supaya menggunakan akal gitu kan jadi eh ketika misalnya kita mengambil nats per nats ayat per ayat terus membandingkan dengan kitab yang lain dengan kitab yang satu itu tidak akan pernah ketemu karena isi dari kitab suci itu sendiri adalah dignity perjalanan atau harapan jadi itu tidak akan yang pernah menjadi solusi dalam sebuah perdebatan yang menjadi pertanyaan saya banyak eh para orang-orang Kristen termasuk saya langsung menghakimi diri saya sendiri dan orang muslim yang mengambil nas per nas dan mengambil kecacatan dari setiap eh kitab itu sendiri itu yang membuat saya semakin aneh yang padahal penemu al-logaritma adalah orang muslim agama orang islam agama islam penemu al-jabar agama islam bahkan ilmuwan-ilmuwan juga dari banyak dari artinya implementasi mereka di dalam beragama yaitu bagaimana mereka berakal dengan agama dan menemukan akumulasi ilmu pengetahuan dan berguna untuk kemasyalahan umat itu dulu jadi disini eh yang sekarang terjadi belakangan ini dewasa ini banyak tiba-tiba belajar agama karena mengerti tentang agama dan menghapal satunas tiba-tiba sudah menjadi penceramah tiba-tiba sudah muncul menjadi perwakilan debater agama jadi aku berharap orang-orang yang disini atau penonton yang disini 276 orang memahami bahwa agama itu adalah ilmu pengetahuan paling tertinggi bapaknya atau induk dari segala ilmu pengetahuan mau bidang pengetahuan apapun ini kok mudah kali kita membahas tentang agama itu dulu itu pertama dari saya kalau ada yang mau mengasih nasihat kepada saya atau statement saya itu mohon dikasih saran yang terbaik terima kasih silahkan Bang Alif Bang Ardi baik sedikit ya sebelum ke yang lain Alquran mengabarkan di surah aswadi surah 38 ayat 29 bismillahirrahmanirrahim kitabun angzalnahu ilaiqa mubarok liyadabbaru ayatihi waliyatadakaru waliyatadakaru ulul albab jadi waliyatadakaru ulul albab disitu mengatakan bahwa ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada mu wahai muhammad penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran kalau Alquran sih memang sudah menegaskan menantang justru orang-orang yang mempunyai pikiran kalau orang mempunyai pikiran mentadaburi Alquran mempelajari Alquran dia akan menemukan banyak ilmu pengetahuan karena Alquran itu banyak menyimpan suatu misteri ketika didalami terus ilmunya makanya para ulama-ulama yang tadi anda sebutkan ya memang mereka tidak lepas dari bagaimana mereka ini mendalami dan mempelajari Alquran bagian dari keimanan nah itu mereka menemukan banyak kerumusan makanya Alquran itu tidak lekang oleh waktu ilmunya informasinya Alquran itu ketika kami membacakan ayat Alquran contoh bismillahirrohmanirrohim inna angzalna ilaikal kita babil hakki fa'budillah mukhlisallahuddin mukhlisallahuddin gitu dan seterusnya jadi ketika ayat Alquran dibacakan ya itu seperti baru kemarin turun karena informasinya itu tidak pernah usang tidak membosankan oh iya sesuai dengan kasus keadaan sekarang dan sebagainya makanya Alquran itu memberi solusi gitu nah kalau ketika orang mempelajari Alquran menerangkan Alquran di dalam keyakinan Islam ya maka dia itu wajib menguasai ilmu-ilmu yang harus dipelajari untuk memahami tidak modal maaf kata hanya baru bisa terjemahan bahasa originalnya tidak dipelajari dia buka terjemahan lalu dia simpulkan itu bukan memahami Alquran bang di dalam pemahaman Islam di dalam Islam itu pahami kaedah bahasanya makanya untuk menjadi orang peneliti Alquran menemukan ilmu pengetahuan dia paham bahasanya bahasa Arabnya paham kaedahnya seperti apa menyimpan berapa makna rujukannya seperti apa gitu apa ayat yang berkaitan apa hadis yang berkaitan dan seterusnya sehingga menambah wasan ilmu pengetahuan makanya kadang-kadang saya juga agak ketawa sebenarnya kalau kawan-kawan dari Kristen so-soan Tuhanmu begini Tuhanmu begitu ini tulisannya gini eh yang dibaca terjemahan aduh kasihan saya nah itu maksudnya bang oke jadi begini ya saudaraku saya termasuk ini sampai sekarang itu menjadi pertanyaan dan sudah saya bahas di mekanika kuantum bagaimana nabi muhammad melakukan israt miraj satu malam ke langit ketujuh dan itu ada penjelasannya dan bisa dijelaskan bagaimana hukum kuantum itu yang ditemukan oleh logaritma dari seorang Islam dan al-jabar dihubungkan dengan hukum-hukum yang ada dengan temuan dari kitab-kitab suci itu akumulas itu sudah berkembang harusnya kita membahas seperti itu yang kemudian saya sendiri bahwa saya kalau ada yang mau menasihati saya silahkan saya terima bahwa dalam beragama itu sendiri saya sudah selesai artinya begini saya membuat agama itu atau Tuhan itu entanglement dia simetris dia singularity dia infinity tidak salah menyebutnya saya menyebutnya atau memanggilnya saya dengan Tuhan dan tidak ada yang setara dengan dia itu saja oke baik Masya Allah luar biasa bang yang abang barusan sebut-sebutkan saya pengen tahu siapakah Tuhan itu yang kau sebut saya sudah saya sudah menyatakannya tadi bahwa dia singularity dia simetris dia infinity iya nggak ada namanya untuk kau sebut ya dan tidak salah saya menyebutnya panggilan Tuhan oke nggak apa-apa bukan Yesus ya tidak tidak saya memanggil Tuhan kan dan saya nggak mau terjebak di pertanyaan anda itu kan hahaha iya nggak apa-apa bukan bang bukan justru begini bang justru abang ketika tidak mau menyebutkan abang itu sudah berada di dalam perangkap yang sudah abang sebutkan sendiri yang sudah abang bangun kan gitu karena ketika umat islam ditanya siapa nama Tuhanmu Allah selesai iya dialah sang maha itu selesai gitu kami tidak ada merasa jebakan tidak ada perangkat di sana makanya justru itulah kenapa Tuhan menurunkan para nabinya untuk mengenalkan siapa sang pencipta dan bagaimana sang pencipta itu kalau sang pencipta itu berbeda dengan makhluknya yang wajib disembah itu sang pencipta yang esta itulah gunanya para nabi turun ke bumi begitu enggak apa-apa enggak apa-apa sih abang bisa menarasikan tentang kehebatan Tuhan tetapi siapa ya dia ya oke lah mungkin itu konsep iman abang ya karena ada pernah sebuah pertemuan atau percakapan antara Nesborn sama Einstein Tuhan itu tidak sedang bermenda kamu jangan mengatur apa yang harus dilakukan Tuhan kan bukan begitu artinya kita tidak perlu menanyakan begini Tuhan kenapa 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 ya suka Tuhan artinya apa yang terjadi yang kita jalani saja iya memang Tuhan loh iya kalau saya sih enggak main kemana-mana ya ketika ngomongin Tuhan sang maha sang pencipta alam semesta maka kita menarasikannya sesuai dengan apa yang Tuhan kabarkan tentang Tuhan karena tidak ada yang lebih tahu tentang Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri saya enggak bisa menggunakan rumus hanya pakai akal tanpa dalil yang disampaikan firmannya makanya di Al-Quran dikatakan dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya maksudnya Allah Allah itu tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya tentang perbuatannya dijelaskan mengerjakan sesuatu yang sifatnya mungkin apapun atau dia tinggalkan sesuai kehendak Tuhan jadi kita ini enggak bisa mengomentari Tuhan justru wahum yus'alun kita inilah mereka inilah yang akan ditanya oleh Tuhan gitu makanya Tuhan itu kita enggak bisa intervensi lebih jauh kita enggak akan sanggup jadi Al-Quran menyebutkan contoh di surah Ar-Rahman seingatku ayat 33 aduh kenapa aku jadi mendadak lupa ayatnya ini ya sebentar ya sebentar sebentar tapi saya masih ingat di surah Ar-Rahman ayat 33 itu dikatakan begini apa namanya itu ayat itu bagus juga itu buat biasa kami eh Bismillahirrahmanirrahim ya maksyarul jinni wal insi ini statotum ang tang fudu min aktoris sama wati wal ardi fang fudu latang fudu na illa bisulton jadi wahai seluruh Allah itu memberitahukan seluruh ciptaannya jin dan manusia jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan kekuatan itu apa maksudnya ketika sang maha kuasa yang menghendaki kamu melakukan kamu bisa menembus langit dan bumi berkaitan dengan apa ciptaannya manusia itu baru bertahap mengetahui ciptaan Tuhan itu berkembang oh ternyata ditemukan lagi planet ini planet ini baru bertahap gitu makanya itu latang fudu illa bisulton kamu itu gak akan sanggup itulah Tuhan sang maha kuasa mengabarkan ternyata begitu banyak ciptaan Tuhan miliaran planet di semesta ini yang Tuhan ciptakan manusia itu baru bertahap mengetahuinya begitu jadi justru karena itulah saudaraku Alif saya tertarik mempelajari akan kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai dari setiap kitab itu sendiri dari setiap agama saya mengambil valuenya saya mengambil dilainya misalnya dari Alkitab saya mengambil valuenya bahwa eh dalam beragama itu tertingginya adalah adat dan adab bagaimana memanusiakan manusia itu yang saya dapat dan ketika saya masuk ke dalam pelajari sedikit oke sedikit demi sedikit tentang agama islam saya mendapat sebuah ilmu pengetahuan itu sendiri atau sains itu jadi mereka itu berdamping berdampingan kalau saya kalau ada yang Anda kan bilang memanusiakan manusia kalau ada yang memanusiakan Tuhan itu kira-kira bermasalah atau tidak memanusiakan manusia dan saya tahu kira-kira mana nanti ya kita kan bukan lagi kita dari tadi bukan lagi main petak umpet bang kita to the point aja lah kayak lagi perawan mau tembak-tembakan malu-maluan ayolah iya karena nanti akan saya rakyat hitung Anda kan tadi katakan mari kita manusiakan manusia itu saya setuju tapi bagaimana ketika ada konsep memanusiakan Tuhan oke gitu loh jadi silahkan dalam membahas itu dalam membahas itu artinya berkaitan erat dengan Tuhan Yesus yang diwujudkan sebagai bentuk daging gitu lah ya jadi begini saudaraku setelah manusia jatuh ke dalam dosa terjadi pemutusan hubungan antara Tuhan dengan manusia artinya Tuhan tidak bisa lagi dengan manusia itu berhadapan secara langsung bahkan Musa segalipun yang ketika Tuhan menampakkan diri tidak tidak langsung sebenarnya yang yang karena tujuan untuk penyelamatan dari Tuhan itu adalah umat manusia ya makanya tuh Tuhan Yesus dibuat sebagai wujud manusia dan itu Yesus di digenapi untuk seluruh penubut dari nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus apa yang salah iya baik baik mari kita lihat cerna seingatku ini diyakini oleh kawan-kawan Kristen itu firman Tuhan ya seingat saya itu tertulis di mari kita gunakan akal sehat ya nah abang mungkin ada Bible juga dikatakan bahwa bilangan bilangan 23 ya bilangan 23 19 disitu dikatakan Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal nih kalimat berikutnya yang menarik lagi masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya pakai tanda tanya lagi ketika dikatakan Elohim disini kan menggunakan kata Allah ya dalam bahasa Indonesia Allah bukanlah manusia bukan anak manusia nah ketika dikatakan masa ia berbicara tidak menepatinya kalau ini firman Tuhan Tuhan berkata sudah sudah berkata bahwa bukan manusia dan bukan anak manusia Tuhan memberi tantangan masa ia berbicara dan tidak menepatinya nah permasalahannya adalah kawan-kawan Kristen ini setuju gak dengan ayat ini itu dulu ini cakra wala berpikirnya saya bangun dulu begini saudara aku kita jangan berangkat dari 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 bilang dari bilangan berapa tadi yang saudara bilang bilangan 2319 karena itu sudah menjadi oke kita jangan berangkat dari situ untuk membahas tentang ini tentang bukan bang begini bang kita sedang memanusiakan manusia loh jangan sampai memanusiakan Tuhan kan itu poinnya tadi mari ayo saya setuju ajakan anda mari kita memanusiakan manusia jangan memanusiakan Tuhan maka dikatakan disini Tuhan bukan manusia ini firman Tuhan Tuhan berfirman bahwa Tuhan bukan manusia lalu dikatakan masa ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya nah Tuhan sudah berkata bukan manusia masa pernyataannya itu akan dilanggar oleh Tuhan oke jadi oke 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 jadi begini ya begini kalau anda membawa sebuah perbandingan kita dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu anda sepertinya tidak memiliki ini kredibilitas dalam membicarakan itu itu dulu yang pertama yang berikutnya eh perjanjian lama itu bilangan jadi kalau kami bilang itu keluaran tiga nah keluaran tiga itu adalah waktu penghitungan atau penghitungan kembali jumlah jemaat dari orang Israel atau orang-orang banding Israel itu jadi tolong kalau membuat perbandingan itu yang memiliki kawasanitas sama korelasi lah jadi biar paham gitu memang sulit sih bang kalau diskusi sama kawan Kristen memang selalu berusaha tidak masuk ke suatu perangkap tapi memang apapun jejak yang dilaluinya itu sedang membangun suatu perangkap nggak bisa lepas bukan membangun jadi makanya iya abang mau kemana sekarang larinya pembahasannya ketika anda ayo kita diskusi oke pembahasan anda menemukan keajaiban dan mari ketika kita kembali kepada kitabnya kawanku kawanku bang Annabel kalau anda mau menyampaikan menarasikan bukan ke sesuatu yang bukan sedang dibahas loh anda tadi sudah katakan kita harus memanusiakan manusia itu saya setuju oke umat islam lah yang 100% tanpa ragu membela hak kemanusiaan Yesus kalau dia itu memang manusia dan manusia bukan Tuhan karena apa karena ayatnya Tuhan bukan manusia mari kita gunakan akal sehat oke jadi begini ya saudara ku ya tadi sudah saya bilang bahwa pembahasan ini akan masuk ke dalam konsep tritunggal ketritunggalan dari Allah itu sendiri kalau pun saya bahas disini anda misalnya sebagai ikan saya sebagai kerah kita lomba saya anda saya anda saya ajak anda lomba memanjat ya pasti anda kalah karena kita nggak sejalan gitu dalam konsep ketritunggalan itu Tuhan itu ada satu tetapi dalam tiga kesatuan ya pak karena anda tidak memahami itu lagi kan coba diulang lagi pak narasinya pak barangkali mau diralah sudah tidak memahami lagi kan coba diulang lagi narasinya oke kali aja mau diralah konsep Tuhan itu ada satu ada tiga dalam kesatuan gimana maksudnya anda sudah salah tafsir lagi kan Tuhan itu makanya saya minta saya minta abang ulang lagi kali aja salah sebut loh saya baik hati loh bang abang ini aku ini baik dari tadi loh perasaan yang aku memanusiakan manusia dari tadi aku sapa dulu itu izin Ustadz Mbak Natali sebentar Assalamualaikum Mbak Natali ku ya lanjut silahkan bangenabel Waalaikumsalam Waalaikumsalam lanjut bangenabel silahkan maaf Waalaikumsalam 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 eh izin dong oke sudah bisa dilanjut boleh nggak di bentar boleh nggak nggak bentar 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 dong beli setalif ya 30 detik aja siap silahkan host gedein bentar host oh iya iya tadi panas tadi HP ku aku izin aku batin dulu hahaha iya 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 kan gini ini tolong di aku tadi udah nyoba live bentar kan nyoba live bentar eh ternyata bisa tapi ya masih amburadul gini sebelah-sebelahnya masih gini ini kan belum layak ayah kan ya nggak papalah belajar itu di malapan gigi harapnya ya bangardi 8 giga ini 8 giga tenang aja ini dibuat game nggak lemot kok ini jadi temen-temen yang dibawa minta tolong di YouTube ini di follow 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 di serbian di sokbaker iya di sokbaker ya hehehe 400 orang di sokbaker sama sama Bang Alip juga nih apa Ustadz Alip ya Alip channel sama sama enrol jenai ya usnya kelemah baik emang sampai power Bang Ardi dibantu diperkuat sama enrol bisa terus ada Bang Natali mana tadi sahabat apa namanya YouTube nya YouTube ini nih 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 Natalia Iriani Natalia Iriani yang cantik orang iklan semua ikutan iklan dong iya boleh 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 Hai ini temen-temen ya pokoknya gambarnya Ardianza Arief ini foto saya enggak akan berubah ya foto saya enggak akan berubah tetap aja ini Ardianza Arief nah gini ini terubah lihat di live ya gitu aja sih oke terima kasih host Afwan Ustadz Alip Afwan Kang Dito dan temen-temen iya di sokbaker sama Mbak Natali juga kalau hostnya enrawan bis saat ya lanjut silahkan oke sudah bisa dilanjut kalau kamu tinta kelam ini darimu ya iya sebentar Bang Bang Tinta sebentar iya malam Bang Nabel belum kelari deh nanti gantian ya Pak Tinta ya iya iya Bang ya silahkan Bang Nabel oke jadi teritunggal itu adalah sebagai bentuk eksis atau Allah itu sendiri ke dalam manusia Hai jadi nanti diulang sedikit agak putus-putus ya bang Nabel mungkin dia dalam Pembo Hai senyumnya tuh senyumnya sebagai daging atau yang disekitar kami umat krisen episode putra atau anak-anaknya dia putus-putus tuh sinyalnya dia tuh nanti diulang dikit Bang Nabel soalnya sinyalnya aku putus-putus tadi juga merah nih oke boleh 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 jadi oke jadi saya lanjut ya bahwa tritunggal itu adalah sebagai bentuk atau eksistensi Tuhan di dalam ciptaannya kepada yang paling tinggi yaitu manusia Hai jelas suara saya jelas-jelas dia sebagai roh kudus oke di dia sebagai roh kudus dia sebagai anak ataupun putra dan dia juga sebagai bapak artinya dia sebagai anak konsep role model berpikir seperti ini ketika saya membuat Bang Nabel bisa nggak menjelaskan yang tadi diangkat ayatnya bilangan 2319 karena kita bukan sedang membahas tritunggal loh enggak yang memanusiakan manusia itu tadi eh yang memanusiakan Tuhan itu itu yang mau karena kesini larinya itu apapun ya Abang Abang jangan terlalu baik ngasih clue di akhir sehingga saya bisa nyari jalan lain untuk mematahkan narasi Abang mendingan jangan loncat ikutin aja dulu alurnya enggak karena mak kalau anda mengambil misalnya dari bilangan terus menghubungkan kemanusiakan manusia itu enggak nyambung serius itu enggak nyambung itu bilangan loh itu sudah perjanjian perjanjian waktu masa Israel itu bilangan penghitungan jadi kalau bisa bahasa-bahasa apanya itu numerik saya paham itu ya kalau anda paham bisa dijelaskan nggak ya coba anda bacakan hmm itulah makanya Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya itu bunyinya oke jadi kalau misalnya kita tapi saya bukan ahli tafsir ya bukan ahli tafsir dan bukan jurusan saya disitu dan kalau saya anda suruh menjelaskan itu saya Kristen dan Kristen itu anti kemunafikan secara gentleman secara laki-laki saya tidak bisa menjelaskan itu itu saya tidak mau menjelaskan hal yang saya ketahui sip oke baik terima kasih mantap luar biasa tapi paling tidak kita bisa memahami kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ini ya karena ini ditulis sesuai dengan EYD yang benar ketika dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya maka ketika ada manusia pasti dia bukan Allah ketika ada manusia pasti dia bukan Tuhan manusia tetap manusia dan tugas kita memanusiakan manusia bener gak? jangan sampai memanusiakan Tuhan atau mentuhankan manusia kan gitu poinnya nah poin yang anda sampaikan yang mau yang artinya itu kan tafsiran anda kan loh berujuk ayat ini maka kita jangan menuhankan manusia bener gak? enggak juga abang setuju menuhankan manusia? menuhankan manusia? iya abang mau menuhankan manusia? menuhankan manusia? menuhankan manusia makanya saya jadi alip alip api jangan membuat sebuah apa membuat sebuah pernyataan yang menyangkut tentang larinya juga ujung-ujungnya ke Tritunggal karena larinya anda juga nanti ke Yesus yang dituhankan sebagai manusia itu gak usah ngomongin Tritung lah kok to the point kita sedang ngomongin kita sedang ngomongin memanusiakan manusia jangan sampai memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia makanya anda sepakat kan kita tidak memanusiakan Tuhan bener gak? langsung aja to the point nah ini to the point loh ini to the point loh nah coba emangnya saya dari tadi muter-muter? teruskan aja? ya kalau teruskan ya sudah memang kita harus memanusiakan manusia jangan sampai memanusiakan Tuhan atau menuhankan manusia kan gitu manusia tetaplah manusia Tuhan tetaplah Tuhan Tuhan bukan manusia manusia bukan Tuhan kan gitu oke anda setuju atau tidak? saya setuju nah kalau anda setuju maka kita tidak boleh menuhankan manusia artinya anda sudah mengatur Tuhan dong? loh sesuai dengan pernyataan Tuhan kok malah jadi mengatur Tuhan? kan Tuhan sudah berkata Tuhan bukan manusia iya 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 nah anda mau menuhankan manusia? saya tanya anda mau menuhankan manusia? anda mau menuhankan manusia? jadi kalau manusia yang dipertahankan gimana? apalagi manusia dipertahankan makanya anda jadi menuhankan manusia artinya artinya pertanyaanmu itu sama aja gak memiliki poin itu saja gak ada poinnya loh saya tanya anda setuju menuhankan manusia? tidak 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 maka Tuhan bukan manusia betul? Tuhan bukan manusia betul saya ikuti dulu dan manusia bukan Tuhan betul? betul betul manusia tetap manusia Tuhan tetap Tuhan maka tidak ada Tuhan yang apa namanya tidak ada manusia yang dituhankan dan tidak ada Tuhan yang dimanusiakan karena memiliki posisi yang berbeda ya ya selesai yaudah lanjutan dari pengalamanmu ini apa? oke yaudah udah sepakat ya nah sekarang saya tanya Yesus manusia atau bukan manusia? manusia manusia berarti kalau Yesus manusia dia bukan Tuhan betul? nah itu anda kan membuat sebuah asumsi sendiri loh tadi udah sepakat tadi udah sepakat gimana sih? bukan 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 ini begini ya 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 kalau membuat sebuah apa itu membuat sebuah argumen pernyataan akan sebuah memiliki Anda menghubungkan manusia dengan tadi sepakat kalau anda menghubung kalau anda menghubungkan kalau anda menghubungkan dengan sepatu manusia yaudah yaudah kalau gitu kalau gitu anda tetap mau menuhankan manusia kan kan lib lib lelep itu menanyak gua aja saya sebentar temennya lagi ngomong dulu terlalu itu gitu logika lu dia gak ngerti sebentar nama lu tebak-tebak orang nya digjamek banget 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 sebentar terbesar itu banyak hormati dulu bang dong teman-teman lagi ngomong nanti kita harus ayo aja duangan Aba bangunan lanjut kawan ande bang Annabel ini dari tadi cerdas kita diskusi diskusi apa yang sifatnya terjadi bantang menit aja ketahuan kok logikanya gimana aku sekarang lu orang orang itu kelihatan satu menit kelihatan orang tahu enggak iya kan kita hormati oke aja lu lanjut aja lu gantian silahkan kalau enggak ada adab diturunin tendang bokongnya jahos tendang bokongnya tas gitu memang secara dari duduk atau yang datangnya saya ke ini artinya saya sebagai pendatang kan jadi secara tidak langsung kalian mengunditi dari agama yang saya percaya itu dulu yang pertama yang berikutnya kalaupun saya balik menyerang itu kemungkinan hal yang tidak bisa karena atas banyaknya pertanyaan pertanyaan dan pernyataan yang kemudian bahwa jika kalian menanyakan santai aja bang enggak ada serang menyerang enggak ada serang menyerang anabel lu belajar ini aja dulu logika aja dulu lah sebentar nggak usah bela-bela diri lah udah ketahuan kok sebentar nah kalau saya mau menjawab tentang konsep dari kalian menuhankan manusia atau anabel menuhankan manusia jadi itu pertanyaan yang berbeda atau masalah yang berbeda dengan ke ke Tuhan Yesus itu sendiri itu berbeda jangan dihubung-hubungkan atau dicocok-cocokkan seolah-olah Anda menjadi cocokologi tiap ayat per ayat tadi sebelum saya memulai masuk ke kemal ini saya sudah bilang jangan pernah mengambil atnat pernat untuk melemahkan atau mengambil titik kecacatan dari satu kitab itu tidak boleh jadi saya secara gamblang bahkan secara gentleman mengakui bahwa Alkitab itu sendiri sudah menjadi pengetahuan sekunder itu sudah diterjemahkan mulai dari bahasa Septuaginta Koptik Yunani segala macam jadi secara gentleman saya sebagai orang Kristen mengakui bahwa itu tidak lagi menjadi sumber primer atau original text ada ada orang Kristen yang berani mengakui seperti itu ada yang punya agama berani mengakui seperti itu saya rasa enggak jadi jangan mempertanyakan hal-hal yang yang sudah menjadi pengetahuan sekunder ayo kita belajar original textnya ayo belajar kita tentang pengetahuan primernya itu kalau kita mengambil hanya pengetahuan sekunder dari Alkitab bahkan dari Alquran itu sendiri juga ya sama saja kita mengambil kita menjadi akumulasi dari pengetahuan yang sudah pernah diterpecahkan itu jadi kesimpulannya kesimpulannya kalau kalau dalam menafsir kitab suci tersebut itu tidak boleh dengan satu keilmuan kita cari original textnya itu dulu jadi maaf maaf ya tadi sudah saya bilang kalau saya tidak mau membahas kitab per kitab nats per nats saya mau membahas tentang ilmiahnya logikanya jadi kayaknya untuk pembahasan alit dia lebih masuk ke doktrin pembahasan tentang teologi atau agama tetapi kalau saya kian masuk ke ilmiah bagaimana munculnya dari agama itu tersebut dan etimologis latar belakang dan historinya itu kian iya oke kesimpulannya saya tanya bang anda masih percaya dengan konsep bahwa ada manusia yang ada Tuhan yang berbentuk manusia saya percaya karena itu sudah diperumankan ya itulah makanya yang jadi bahan diskusi kita bang oke karena itu sudah diperumankan ya itulah sementara kami tetap konsisten bahwa Tuhan itu bukan manusia dan manusia bukan Tuhan ya kita gak harus sependapat loh bang kalau kita sependapat kita langsung pesen kopi duduk bareng ngobrolin yang lain karena namanya diskusi pasti beda pendapat ayo mari kita uji pakai dalil gitu loh ya ketika kembali lagi tentang pembahasan bahwa Tuhan itu bukan manusia maka ketika ada manusia pasti dia bukan Tuhan kan gitu oke itu sederhana sebenarnya cuman kalau buat abang kan kalau bisa ya kalau boleh jujur ya gimana di dalam luka senamaya 12 itu dituliskan telah lahir juru selamat lukas 21 di kota Daud Kristus Tuhan kira-kira lagi enable lo ngaku nggak kalau lagi bingung enable jadi ada orang majus lukas dua apanya lukas dua nomor 11 lukas dua ya sepuluh lukas dua sebelas atau lukas empat sebelas saya kurang pak kurang tahu tapi kira-kira itu lah isinya saya gentleman kalau salah saya salah yang berikutnya saya juga gentlewoman bang santai aja lah oke yang berikutnya ada pernyataan dari dalam kitab suci itu sendiri bahwa orang-orang majus datang membawa minyak dan perhiasan kepada dan datang ke Bethlehem untuk memberikan sumbangan kepada mesias tahu kan arti mesias halo iya tahu arti mesias kan lu nanya siapa sih enable ya ini disitu yang diurapi orang-orang bukan orang-orang majus datang membawa sesembahan dan menjelaskan apa sini untuk bisa bisa diberikan kepada mesias artinya mesias itu apa juruselamat persi orang majus itu siapa orang persia orang persia itu siapa jadi kita harus runut orang persia saja sendiri atau orang majus sudah mengakui bahwa itu mesiat apa sih orang majus ini menyembah yesus orang majus ini penyembah apa bang yesus orang majus itu siapa orang persia iya dia penyembah apa dia yesus mesias iya sebelum sebelumnya di penyembah apa majus itu penyembah apa setahu ku penyembah api loh orang persia tau kan iya jadi dasar keimananmu menuhankan yesus berdasarkan orang penyembah makhluk penyembah berhala konsep pagan jadinya yang kau bangun aduh bukan bukan seperti itu seolahraku jadi telah lahir di betlehem eh bukan bukan orang majus datang membawa sesembahan minyak terus lu aku ngakuin ngaku deh bingung gua bingung bang gitu bang alip gua bingung ya gitu aja lu bingung muter-muter dari tadi ya kan udah dibilang orang majus itu nggak ada yang nyembah yesus anak apa nama lu Anabel jadi maksud pelajari dulu deh orang majus siapa ya jadi pelajari dulu tidak ada di tertera itu di Alkitab orang majus membawa sesembahan untuk Yesus ada yang orang literasi atau Mbak Natali mau diskusi silahkan orang majus itu Anabel dia itu tahu dari ini perbintangan perbintangan tahu nggak kenapa enggak jadi satu diajak muter-muter kemana dikuasain begini ngomel jadi ini enggak tuh satu ini bukan luar sama Anabel saya sama-sama Kristen iya justrui sama teman-teman Kristen lagi bingung saya bilang tuh gitu loh dia jelasin coba-coba terus jelasin nama tetep aja nggak kena itu terserah lu Anabel maka nggak silahkan 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 harusnya begini loh MC dong kalau lo mau buat eh membangun statement bangun aja statementmu sendiri jangan menumpang di statement orang lain itu dulu itu dia ngaku Kristen udah terus lu ketawa ketawa di atas kebingungannya itu masalahnya bro makanya gue pengen itu aduh logikanya mah gue aja udah kalau lu tahu dia itu kurang udah gitu tapi kalau mau lanjutin silahkan gue kan tahu lu siapa enggak jadi saya saya mau mengarahkan bahwa orang majus itu saja sendiri sudah mengakui bahwa yang lahir itu mesiasi itu itu saja dan kalau ditanya dimana itu tertulis silahkan buka di kitab evangelis itu saja dan itu pasti ada karena saya bukan dari ahli teologi yang mau menyampaikan nuts per nuts siapa yang mengakui bahwa dia juru selamat ada dan apakah Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan ada saya kalau tahu imbang lu lu kalau kenal imbang lu janganlah modal-modal data-data yang kurang-kurang begitu dibawa-bawa naik ke atas bikin malu nanti lu jadi bingung sendiri aku mau makan lu lebal di tolong iya pasti bingung dua kata aja dari sialib nanti lu pasti bingung enggak bakal coba dipatahkan orang majus itu saja dipatahkan kalau yang tadi kan udah jelas Tuhanmu manusia bukan udah jelaskan kau juga kenal siapa dia saya tanya dulu Tuhanmu manusia bukan bukan Tuhan ku manusia manusia bukan itu pertanyaanmu sebentar ya saudara MC dong jadi Tuhanmu manusia itu kan udah pertanyaanmu udah salah gimana sih ini udah aku tanya satu-satu Tuhanmu Yesus bukan Annabel Yesus Macdoeng Tuhanmu Yesus atau bukan Tuhan gue Yesus Yesus Ardiansa ini oh iya iya di yang soalnya kalau nggak sopan gue tendang pantatmu nanti emang lu sopan ku pantat lu bisa gue tendang tahu nggak lu sepeng-peng-peng lu kampret nih orang kampret kadur lu apa gua tendang bokongmu kapok kapok ayo ayo naik lagi lu lu naik lagi gua tendang lagi nanti aku bok bokongmu tak tendang maka nih yang sopan gitu loh iya biar 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 lu naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi kalau bikin rusuk ku tendang lagi host hahaha oh ditanya baik-baik kok malah saya senang sebenarnya sama Mbak Anabel ini dia nih contoh orang yang berlogika nah ini orang yang berlogika itu hati-hati loh jadi mau alaf loh nanti aku lanjut ya Bang Anabel ya ya terserahlah mcdoeng yang penting pantatmu udah gue tendang lanjut Anabel Tuhanmu Yesus bukan kan Yesus Yesus manusia atau bukan manusia Anabel oke jadi saya lanjut aja dulu penjelasan saya ya Ardian C ya